Halo guys, it's Divya, welcome to my channel So, hari ini aku bakal review cushion terbaru dari SK Ini sangat amat highly requested Dan aku kebetulan dikirimin dari SK-nya sendiri So, thank you so much, it's a PR package Dan di dalam ini aku langsung dapet 3 shades Jadi kebetulan memang kemarin aku ditanya kira-kira aku shades apa I choose the caramel one Terus abis itu aku dikirimin satu yang lebih gelap sama satu yang lebih terangnya Makanya ada 3 Tapi aslinya mereka sendiri ada 10 shades And menurut aku itu lumayan banyak ya Atau bisa dibilang untuk brand local sebenernya udah banyak sih 10 shades Nah, si shades aku tuh caramel ada di tengah-tengah Jadi ada kasarnya tuh kayak 5 shades di atasnya lagi Which is good And this is the cushion First impression aku sebenernya kayak agak flat dengan packaging-nya Karena kan packaging-nya SK itu biasanya ciri khasnya yang kayak warna gold-ish gitu Yang kayak bener-bener cantik, mewah gitu Tapi ternyata ini peach polish gitu Wal masih ada aksen gold-nya di tulisan SK-nya Tapi kayak aku mungkin berekspektasi lain Karena tadi aku berharap bener-bener yang kayak warna gold, mewah gitu Tapi ternyata mereka memilih packaging yang lebih simple Mungkin ada alasan di baliknya, I don't know Kebetulan di dalam kotaknya ini ada claim-nya Jadi aku bakal bacain dulu So, ini namanya Flawless Cushion Serum with SPF 50 Wow! SPF 50+, actually Jadi 50-something gitu PA++++ Terus ini claim-nya itu Full Coverage Healthy Glow Finish with Lose Formula Skincare Infuse for all skin types and long wearing Nah, untuk skincare infusenya ini ada Niacinamide, Hyaluronic Acid, Centella Asiatica Glycerin, Betaine, Allantoin, dan Caffeine Jadi ini memang bisa untuk mencerahkan Melembabkan juga Suiting Dan juga untuk meningkatkan elastisitas kulit gitu Well, memang setau aku SK belakangan Kalau ngeluarin produk complexion itu mostly skincare infus ya Jadi kayak ada benefits-nya juga untuk kulit kita Ini pun bukan first impression Jadi ini udah aku sempat nyoba kemarin Kayak 2 hari berturut-turut Jadi aku udah lumayan mantep lah ya review-nya Oh ya, mungkin kalian notice Aku background-nya agak berbeda Karena hari ini aku mencoba background baruku Jadi sebenernya biasanya di kamar Ini masih di kamar Tapi ini nyobain background baru yang lebih polosan aja Soalnya kadang kayak takut keramaian Mungkin kalau di kamar dan jadi kayak ke distract gitu Jadi aku beli background yang polosan Hope you like it anyways Nah, sebelum kita langsung try on cushion-nya Kayaknya aku bakal swatch dulu Karena kan banyak dari temen-temen yang warna kulitnya mirip sama aku ya harusnya Jadi mungkin kalian bisa dapet lebih preferensi gitu Mungkin kalian lebih gelap dari aku atau lebih terang Pertama ini aku mau swatch yang warna granola Next ini caramel yang aku pake Dan terakhir ada biscuit yang di atas aku Sebenernya bukan di atas sih Ini masih medium tapi lebih ke natural tones gitu Kalian bisa screenshot aja di save Mungkin bisa jadi preferensi untuk kalian Atau kalian perhatiin aja kira-kira kalian tone-nya seberapa Apakah kalian medium dan warm atau agak sedikit olive Karena kalau sedikit olive itu cocoknya caramel kayak aku Kalau masih agak lebih terang sedikit tapi lebih ke warm Berarti granola Terus kalau mungkin medium tapi lebih ke natural Bisa coba sih biscuit-nya ini Tadi karena aku udah sempet share first impression aku Kepada packaging-nya yang lumayan flat aja menurut aku Ini kita buka dulu aja, kita lihat dalamnya Pertama aku mau bahas si puff cushion-nya dulu sebenernya Jadi ini bentukan teardrop Kalau kalian lihat, ujungnya tuh kayak agak lebih lancip gitu Ini lebih memudahkan untuk mengaplikasi di area-area yang sempit Kayak samping hidung ataupun bawah mata Dan sekitar alis sini lah Jadi bentukannya lebih gampang Dibandingkan bulet yang gitu aja memang Dari puff-nya sendiri bisa dibilang Menurut aku ini bukan puff terempuk yang pernah aku coba It's pretty dense Tapi nggak yang sampai berasa jadi nggak nyaman di kulit sih Nggak biasa aja sih menurut aku Tapi memang bukan yang puffy banget Lalu di dalamnya ini ada si cushion-nya sendiri Nah ini juga menurut aku agak berhubungan ya Dengan si puff cushion-nya ya Si puff-nya kan tadi menurut aku dense ya Lumayan berasa padat Begitu pula dengan si cushion-nya Ini tuh cushion-nya kayak Kalau kalian bisa ngerasain nih ya Dipencet Ini tuh kayak berasa keras gitu Bukan biasa kan kalau bersama cushion lain Kalau kita pencet langsung bener-bener bisa ke dalam Ke space gitu Ini tuh berasa kayak keras padat gitu Somehow Untuk isinya sendiri sih 15 gram Setau aku memang rata-rata cushion tuh isinya 15 gram Atau belasan gram gitu Jadi harusnya ya sama aja kayak yang lain Tapi memang si cushion-nya ini tuh lumayan dense gitu loh Jadi gak tau apakah ini berarti Jadinya si foundation-nya itu gak terlalu gampang nyerep ke puff-nya Jadi kita gak kayak banyak kebuang gitu Atau gimana kenapa mereka bikin sekeras ini I don't really know Alright So ini aku bakal langsung try on aja Seperti biasa Aku bakal apply di setengah muka aku dulu Sebenernya untuk complexion SK itu Aku udah lumayan sering coba ya Memang belum semuanya Aku belum pernah coba compact powder-nya I think Tapi aku cinta banget sama concealernya SK Kalau kalian sering ikutin aku dan-dan Pasti kalian tau aku suka banget pake concealernya Untuk loose powder-nya aku pernah coba Tapi aku agak rancu sebenernya kemarin Untuk milih shade cushion-nya ini Si caramel ini agak ada hint olive-nya Memang tapi gak kenceng banget Gak sampai yang keliatan hijau Makanya masih bisa masuk ke warna kulit aku I think kalian bisa langsung liat bedanya ya Dibandingkan kulit bare face aku Sama yang udah di-apply Ini bener-bener coveragenya emang mantul sih Semua bekas jerawat aku yang ada disini tadi tuh hilang Sedangkan ini aku cuma pake Satu layer aja Bener-bener keliatan beda Mengesampingkan warnanya mungkin emang agak beda Sama warna kulit aku Karena sedikit lebih hijau Tapi ini masih bisa di-apa Akalin gitu Tapi kalian fokus sama finish-nya aja Dan coveragenya mantul banget Ini bakal aku biarin selama sekitar 3-5 menit Buat liat apakah dia jadi oksidasi Atau lebih ngeset Nah ini menurut aku gak keliatan ada oksidasi sama sekali Warnanya gak keliatan berubah jadi lebih abu Ataupun lebih orange-ish gitu Enggak Terus ini kita coba Cocol-cocol Ini masih transfer Tapi dikit sih menurut aku Gak yang langsung transfer gitu Tapi dari finish-nya sendiri Aku suka ya Jatuhnya memang sesuai sama preferensi aku Aku kan lebih suka sama makeup yang glowing Dan ini memang nyaman Untuk yang kulitnya kering Berasa enak juga gitu loh Well overall the look is okay Tapi tetep aja ini harus di-side pake bedak ya Nah sekarang aku bakal nyasain makeup aku dulu Secara keseluruhan Abis itu balik lagi Buat ngasih tau gimana final review dari aku So this is the finish look This looks like more summer look Kayaknya aku boso sana Karena baju aku warna fuchsia Or pink yang terang gitu Oke let's move on to the cushion Mungkin aku mulai dari formulanya dulu kali ya So tadi claim-nya kan udah dibahas ya Udah dibilang memang ini lebih ke full coverage Skincare induced Ada STF-nya juga dan sebagainya gitu Basically kalo yang aku rasain Memang ini tipe cushion yang full coverage beneran Kalian tadi bisa liat dari coveragenya Ini juga kalian bisa liat sekarang Jadinya ini memang bukan tipe cushion yang skin light Ini keliatan dandan Dan memang berasa dandan Aku bisa berasa memang aku pake makeup Bukan yang berat banget sampe kayak annoying gitu sih Enggak ya Tapi memang berasa pake makeup Jadi kalo kalian lagi cari cushion yang bisa dipakai sehari-hari I don't think this is the one for you Tapi kalo kalian lagi cari cushion flawless Menurut aku ini bisa dibilang flawless Flawless Terus memang dari berdasarkan yang aku udah pernah coba ya Produk-produk complexionnya SK Itu memang mereka rata-rata tipe Produk complexion yang bisa dibilang agak tebel Bukan tipe yang kayak ringan gitu Termasuk pada concealer sama bedaknya juga Jadi ini pun cushionnya juga gitu loh Tipe yang memang keliatan makeupnya gitu Dan mungkin ini si cushionnya itu Kalo ibaratnya bisa ditarik ya Liquidnya itu, si cairanya Aku yakin ini memang dari teksturnya sendiri Lebih ke yang creamy dibandingkan yang cair Karena berasa banget tadi pas di-apply gitu loh Bukan tipe yang cair ringan banget gitu Apakah aku impressed? Yes, aku sih impressed ya Karena aku suka dengan finish yang kayak gitu Tapi dia juga full coverage Tapi mungkin memang karena belakangan Aku nggak terlalu suka makeup complexion yang kayak Full glam, bener-bener flawless Jadi ini bukan yang bakal aku sering pake belakangan mungkin Karena aku sekarang lagi suka makeup complexion tuh yang natural aja Hari ini aku nggak bakal kasih wear test Tapi aku bakal ngasih tau gimana hasilnya Karena kan kemarin aku udah pake 2 hari berturut-turut seharian gitu Menurut aku ini bisa dibilang cukup tahan lama Tapi kalo kalian pake masker Karena kan sekarang kita pake masker ya Apalagi dengan banyaknya movement Dan mungkin berapa banyak waktu yang kalian habiskan dengan pake masker Otomatis pastinya tetep transfer Terutama di area hidung sini ya Di area hidung memang lumayan gampang Pasti transfer karena kan di ujungnya masker gitu Tapi menurut aku tipe transfernya pun nggak yang langsung ilang gitu aja Jadi kemarin kalo Amang ini bener-bener tipe yang ilang Aku agak worry takutnya makeup aku keliatan belang gitu Apalagi kemarin aku on a date Jadi kayak malu banget kalo makeup aku ilang gitu Tapi ternyata pas aku cek di kamar mandi Dia ilangnya nggak yang bener-bener ilang gitu loh Jadi kayak masih ada di kulit Masih nempel Which is actually really good Dan dikarenakan memang ini tipe yang hydrating Biarpun tadi aku bilang berasa agak tebel Ini nggak cracking sama sekali Aku kemarin pake seharian ketawa-tawa ngakak banyak senyum Tapi di area fine lines dan smile lines ini tuh Bener-bener nggak ada sama sekali yang keliatan bergaris Which is really good too Tapi kalo dari segi oil control I'm not so sure Karena menurut aku kemarin pas aku pake seharian Pas malem tuh Even buat aku yang kulitnya normal cenderung dry ya Biarpun di area t-zone tetep aja pasti ada minyaknya Itu lumayan udah keliatan ada minyaknya keluar Jadi mungkin kalo dari segi oil control Kayaknya nggak se-wow itu Tapi kalo kalian kulitnya oily Mungkin bisa diakalin dengan pake primer aja I think So ya overall I really like this cushion Apakah aku bakal sering pake Mungkin kalo untuk makeup glam iya Tapi kalo untuk sekarang-sekarang ini Makeup sehari-hari I don't really think so Tapi bisa banget kalian coba Terutama sheetsnya ada 10 pilihan Jadi kalian kayaknya nggak usah worry Insya Allah kalian bakal nemu at least 1 sheets yang cocok buat kalian Alright so that is all for today's video If you like this video please give me a thumbs up Kalo kalian nggak mau kelewatan video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye